sebaiknya dikirimkan sesegera mungkin. Jadi tidak disarankan untuk mengirimkan spesimen ini, menyimpan spesimen ini di kulkas dulu. Jadi sebaiknya dikirimkan sesegera mungkin, mengingat bahwa sel-sel dari cerebrospinal ini sering akan terganggu bentuknya dan akan mengalami autolisis kalau kita terlambat dalam pengirimannya. Pengirimannya juga tanpa disertai larutan fiksasi. Jadi spesimennya spesimen langsung. Selanjutnya spesimen yang kita dapatkan dari Fine Needle Aspiration atau FNAB, atau yang kita kenal juga dengan biopsi aspirasi jarum halus. Untuk spesimen FNAB ini bisa dua cara fiksasi. Bisa fiksasi kering atau bisa fiksasi alkohol. Tapi harus dicantumkan di dalam formulirnya apakah ini fiksasi kering atau fiksasi alkohol. Atau kalau kombinasi keduanya diidentifikasi dituliskan di slide-nya. Mana yang kering, mana yang difiksasi dengan alkohol. Karena akan mempengaruhi pilihan pewarnaannya. Dan biasanya untuk spesimen FNAB bisa didapatkan beberapa spesimen sekaligus dalam satu kali pengambilan. Dan ketika sudah didapatkan, untuk spesimen yang sudah didapatkan, kita perlu memasukkan ke dalam alkohol yang 95% kalau memang spesimen tersebut spesimen yang fiksatif. Kalau yang mau fiksasi kering, cukup dibiarkan di udara tanpa membutuhkan cairan fiksasi. Kemudian ditempatkan dalam kontainer atau folder khusus untuk mengirimkan ke laboratorium dan harus semua slide-nya diberikan label. Tidak boleh cuma sebagian dikasih label, dikasih identitas, yang sebagian lain tidak disertai identitas. Ini bahasan terakhir dari saya pagi ini tentang spesimen molekular. Ini dari berbagai jaringan, misalnya kalau untuk sum-sum tulang itu biasanya dimasukkan ke dalam EDTA. Dikirimkan dengan temperatur ruangan dalam 24 jam setelah spesimen tersebut didapat. Dan untuk sampel DNA ekstraktit, itu dikirimkan juga di temperatur ruangan, kemudian biasanya dikirimkan dalam bentuk precipitate etanol. Selanjutnya tentang formalin fiks, farafin embedded tissue, atau yang kita kenal dengan istilah blok parafin. Ini contohnya blok parafinnya. Untuk blok parafin ini, yang mengandung, yang difiksasi dengan cairan B3, B5, itu tidak bisa diperiksa di PCR, karena dianggap sebagai logam berat. Jadi untuk pemeriksaan yang membutuhkan PCR, sebaiknya gunakan fiksasi yang lain. Biasanya fiksasi B5 ini pada jaringan sum-sum tulang. Jadi gunakan pilihan fiksasi yang lain. Dan untuk blok maupun slide yang dikirimkan, minimal dikirimkan 2 blok. Dengan ketebalannya minimal 5 mikro. Karena kita ketahui pada saat kita memotong jaringan ini, kalau tebalnya kurang dari 5 mikro, maka slide-nya nanti tidak bisa dibentuk. Langsung habis sekali potong. Kemudian untuk jaringan segar, itu ukuran minimalnya 3x3x3 mm. Dengan dikirimkan dalam keadaan beku, dengan suhu kurang dari minus 20 derajat. Jadi sebaiknya lebih rendah dari minus 20 derajat. Dikirimkan sesegera mungkin. Dan pada saat transport, menggunakan media yang sudah berisi dry ice. Ini beberapa referensi yang saya kutip, umumnya dari tahun 2020. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Waktu saya kembalikan ke Bapak Aryo sebagai moderator. Baik, terima kasih Dr. Dita. Luar biasa sekali materinya sangat jelas dan lugas yang sudah disampaikan kepada kita semuanya. Dan tentunya pasti teman-teman sudah banyak yang ingin ditanyakan dok ini saat ini. Tapi kita simpan dulu pertanyaannya untuk nanti kita akan adakan diskusi setelah 3 materi berlangsung. Jadi bisa ditahan dulu ya dok ya untuk menjawabnya nanti bisa di akhir sesi ketiga. Dan rekan-rekan sekalian yang ingin melakukan pertanyaan silahkan disampaikan di Q&A supaya nanti kita bisa detek pertanyaan rekan-rekan sekalian. Dan pada kesempatan ini juga kami informasikan kembali seperti yang di awal bahwa kegiatan ini tidak mendapatkan SKP Patergi. tetapi kita beri apresiasi kepada rekan-rekan semuanya atas semangatnya untuk mendapatkan ilmu yang ditambah-tambahkan terus ya. Baik, tadi Dr. Dita menyampaikan bahwa di dalam pemeriksaan laboratorium termasuk patologi anatomi ini sangat penting ya untuk memperhatikan preanalitik ya dok ya. Jadi karena 60% pastinya mempengaruhi proses pemeriksaan itu sendiri. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas juga tentang preanalitik for patologi spesimen. Ini yang akan disampaikan oleh tim kita yang sangat luar biasa sekali, narasumber yang sangat luar biasa sekali, yang bergerak di laboratorium patologi anatomi juga. Ini Bapak Galih Yuda Prasetyo. Sebelum kita sapa beliau, kita akan coba bacakan CV dari Bapak Galih. Mungkin boleh ditampilkan CV-nya. CV-nya, Bapak Galih ini adalah lab tech di lab patologi anatomi di laboratorium klinik Prodia yang beliau ini terlahir di Jakarta. Di Jakarta pada 12 Februari. Dan juga beliau, riwayat pendidikannya mulai ditempuh dari D3 Analis Kesehatan atau ATLM, Ahli Teknologi Laboratorium Medik, kita sebutnya sekarang, dari tahun 2008 sampai dengan 2010 di AAK Nasional Surakarta. Dan selanjutnya, beliau menempuh di Universitas Jayabaya di jurusan S1 Teknik Kimia di tahun 2012 hingga 2014. Dan tentunya, beliau aktif di dalam dunia patologi anatomi ini dengan mengikuti berbagai pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah pelatihan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Di mana pelatihan ini diadakan di tahun 2016, pelatihan tentang teknisi patologi anatomi. Dan juga, selain itu, beliau juga di Universitas Gajah Mada mengikuti pelatihan tentang mikrotehnik. Jadi, pastinya sangat luar biasa sekali. Dan teman-teman, sobat webinar sekalian tidak sabar pastinya untuk mendengarkan pemaparan Bapak Gali ini terkait tentang Pre-Analytic for Pathology Specimen. bagaimana Pre-Analytic-nya supaya hasilnya itu baik. Baik, sebelumnya kita akan sabar. Bapak Gali, selamat pagi, Pak Gali. Selamat pagi, Pak Gali. Apa kabar? Kita akan coba sapa kembali. Selamat pagi, Bapak Gali. Selamat pagi, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Kelihatan segar wajahnya. Sehat ya, Pak Gali ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap menyampaikan pemaparan materi pada pagi hari ini? Baik, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Bapak Gali untuk menyampaikan pemaparan materinya tentang Pre-Analytic untuk patologi anatomik, patologi spesimen ini. Baik, kami persilahkan, Pak Gali, untuk menyampaikan presentasinya, pemaparannya. Sambil menunggu slide yang akan ditampilkan oleh Bapak Gali, rekan-rekan saya informasikan kembali bahwa nanti akan ada kuisis yang hadiahnya sangat menarik sekali sehingga jangan sampai ketinggalan materi-materi yang ada. Dan ini materi-materi yang sangat luar biasa, yang perlu kita juga menambahkan keilmuan kita. Ya, Pak Gali sedang mempersiapkan. Nah, sudah muncul. Kami kembalikan lagi ke Pak Gali untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Pak Aryo. Pagi, teman-teman. Terima kasih sudah join di webinar ini. Terima kasih kepada Dr. Gita juga, SPPA, yang telah memberikan materi sebelumnya. Hari ini kita akan sharing mengenai peranalitik yang ada di lab patologi anatomi. Untuk outline-nya, yang pertama kita akan menjelaskan jenis-jenis pemeriksaan yang ada di lab PA. Kemudian alur kerjanya seperti apa yang ada di lab PA. Tahap-tahap peranalitik, analitik, dan posanalitik yang ada di lab PA. Kemudian dampak dari faktor-faktor peranalitik terhadap hasil dan kualitas dari pemeriksaan. Kemudian, kesimpulan. Lab patologi anatomi. Lab patologi anatomi adalah lab yang melakukan pelayanan di mana spesimen yang dikerjakan itu berupa jaringan atau jaringan tubuh yang didapat dari tubuh pasien di mana terdapat klinis atau bermakna klinis dan digunakan untuk diagnosa untuk suatu penyakit dari pasien tersebut. Di lab patologi anatomi ini, kita melakukan pemeriksaan histopatologi, histopatologi, imunositokimia, dan imunohistokimia. Nah, di sini ada alur kerja di lab patologi anatomi. Setelah kita menerima spesimen, kita lakukan administrasi, yaitu penempelan identitas pasien dan surat pengantar dari pasien. Nah, di sini kita harus cocok. Kemudian setelah dilakukan administrasi, kita distribusikan ke bagian lab PA, di mana di bagian lab PA ini akan dilakukan cross-check kembali antara identitas wadah spesimen dengan surat pengantar dari pasien tersebut. Nah, setelahnya kita akan melakukan crossing atau potong basah. Pak Gali, slide-nya memang belum diraningkan atau masih di judul di saya? Apakah sudah, Pak? Sudah? Ya, oke. Sudah. Sudah di alur kerja ya, slide-nya ya. Baik, terima kasih. Kami persilahkan untuk dilanjutkan. Sama-sama, Pak Aryo. Kemudian setelah kita lakukan crossing, di mana potong crossing ini dilakukan pada saat jaringan basah tersebut sudah dilakukan fiksasi sebelumnya, sekitar 6-8 jam sampai 72 jam lamanya fiksasi. Kemudian kita lakukan potong jaringan, di mana potong jaringan itu menjadi potongan yang lebih kecil setelahnya kita masukkan ke dalam kaset jaringan. Nah, kaset jaringan ini harus sudah diberi identitas sebelumnya agar tidak tertukar. Nah, proses dari potong jaringan hingga masuk ke kaset jaringan ini harus one-stop proses. Setelah dilakukan pemotongan jaringan menjadi potongan jaringan yang lebih kecil dan dimasukkan ke dalam kaset jaringan. Kemudian proses selanjutnya kita lakukan pematangan jaringan. Nah, di pematangan jaringan ini kita masukkan ke dalam alat, kita nyebutnya tisu processing. Nah, di tisu processing ini terdapat tiga tahap, yaitu tahap dehydrasi, tahap clearing, dan impregnasi. Nah, di tahap dehydrasi ini adalah tahap di mana kandungan air di dalam jaringan itu dikurangi dengan larutan alkohol bertingkat dari 70% sampai yang absolut. Nah, kemudian setelah tahap dehydrasi selesai, kita masuk ke tahap clearing. Itu menghapus semua kandungan air yang ada di dalam jaringan menggunakan larutan silol. Nah, fungsinya larutan silol adalah pada saat nanti proses impregnasi atau penyusupan parafin cair ke dalam jaringan itu menjadi lebih sempurna. Nah, setelah tahap pematangan jaringan, kita masuk ke tahap embedding, yaitu blok jaringan-jaringan yang sudah diproses sebelumnya, sudah dilakukan pematangan, kita pembuatan blok parafin. Jaringan-jaringan tadi setelah kita lakukan pembuatan blok parafin. Setelah blok parafin tersebut menjadi padat, kita lakukan potong pita jaringan, yaitu mikrotomi. Nah, untuk ketebalannya, untuk pemeriksaan histopatologi, sekitar 3 sampai 5 mikron. Setelah blok-blok parafin tersebut dipotong menjadi pita-pita jaringan, kita rekatkan di atas objek glass, di mana nanti akan dilakukan pewarnaan dari pita-pita jaringan tersebut. Kemudian setelah dilakukan pewarnaan, kita serahkan kepada dokter SPPA, di mana dokter SPPA akan melakukan pengamatan secara mikroskopis. Nah, untuk pengamatan mikroskopis ini, setelahnya akan dilakukan pelaporan dari pengamatannya tersebut. Di sini ada tahap-tahap lab yang ada di lab patologi anatomi. Yang pertama, tahap praanalitik, yaitu mengenai kelengkapan identitas pasien dan data klinis pasien, bagaimana cara penanganan spesimennya, dan bagaimana pengiriman spesimen ke lab PA. Ini masuk ke tahap praanalitik. Kemudian masuk ke tahap analitik, yaitu grossing atau potong jaringan. Kemudian di tahap selanjutnya, pematangan jaringan. Tahap mikrotomi, yaitu pemotongan blok parafin menjadi pita-pita jaringan. Kemudian diwarnai dan diberikan kepada dokter SPPA untuk dilakukan pengamatan. Nah, untuk tahap post-analitik, setelah tahap praanalitik pengamatan oleh dokter SPPA secara mikroskopis, maka akan dilanjutkan dengan pengeluaran hasil pengamatan, berupa transcript. Nah, kemudian hasil transcript tersebut bisa kita kirim atau kita berikan kepada pasien. Dan selanjutnya setelah itu, kita lakukan penyimpanan blok dan slide-nya yang telah dilakukan pengamatan oleh dokter. Nah, di tahap praanalitik ini, kita melakukan pengisian formulir meliputi identitas pasien seperti nama, umur jenis kelamin, informasi klinis, lokasinya, klinis dari pasien tersebut, cara pengambilannya seperti operasi, biopsi atau puretase, dan waktu pengambilannya kapan di dalam formulir tersebut. Kemudian bagaimana cara penanganan dan pengiriman spesimen. Nah, setelah jaringan sudah didapat, maka kita harus memberikan larutan fiksasi yang biasa kita gunakan larutan NBF. Natural buffer formalin 10%, yang perbandingannya 1 banding 10 dengan ukuran dari jaringan. Nah, maka kita juga harus menggunakan wadah yang sesuai dengan ukuran. Setelahnya, setelah kita masukkan ke dalam wadah yang berisi larutan formalin, maka catat waktu masuknya jaringan ke dalam larutan fiksasi. Kemudian tempel identitas spesimen dan kirim ke wadah yang aman dan tertutup rapat sebagai media transportasinya. Nah, di sini ada beberapa contoh histopot sesuai dengan besar dan ukurannya. Nah, di dalam histopot ini sudah mengandung, sudah terisi larutan NBF 10%. Untuk pemilihan wadah spesimen, kita juga harus memperhatikan mulut wadahnya harus lebar. Nah, fungsinya ini pada saat nanti dimasukkannya jaringan dan dikeluarkannya jaringan akan lebih mudah. Nah, tutupnya berulir karena di sini larutan sayuran fiksasi yang digunakan menggunakan neutral buffer formalin, maka uapnya pun juga akan menyengat. Nah, maka harus ditutup dengan rapat. Nah, ini contoh wadah spesimen. Jadi, harus diperhatikan wadahnya, jangan sampai mulut wadahnya lebih kecil dibandingkan dengan ukuran spesimen. Sehingga pada saat nanti dikeluarkan, akan mempersulit petugas dalam mengambil jaringan tersebut. Nah, di sini ada gambar spesimen, ada contoh pot, di mana besarnya jaringan sangat kecil dibandingkan dengan ukuran wadahnya. Nah, di gambar enam ini, kita bisa lihat, ini menggunakan istopot yang ideal. jaringan terisi atau tenggelam dengan larutan formalin buffer 10%, sehingga jaringan benar-benar terfiksasi dengan baik. Nah, untuk penempelan identitas pasien pada wadah, itu harus ada dua minimal, nama dan nomor registrasi dari pasien. Kemudian bisa digunakan, bisa ditambahkan dengan lokasi jaringan dan klinis pasien. Untuk pemberian cairan fiksasi, kita juga harus memperhatikan ischemic time. ischemic time ini adalah waktu di antara jaringan yang sudah terputus atau diputus dari tubuh pasien sampai masuk ke dalam larutan fiksasi. Nah, untuk pemeriksaan histopatologi, ini harus dikurang dari 30 menit. Cairan fiksasi yang gunakan, biasanya umumnya netrobluffer formalin, 10%, dengan perendamannya 10 kali dari ukuran jaringan. Jadi jaringan benar-benar tenggelam dalam larutan fiksasi. Suhu dan lamanya fiksasi juga harus diperhatikan. Untuk suhu yang kita gunakan untuk pengiriman dan penyimpanan menggunakan suhu ruang, dan lamanya fiksasi 8 sampai 72 jam. Nah, untuk jaringan-jaringan berukuran besar, biasanya kita harus lamellisasi atau kita iris tanpa terputus. Guna jaringan atau terfiksasi dengan baik oleh jaringan fiksasi. atau NBF ini. Kenapa sih kita harus memberikan larutan fiksasi pada pemeriksaan histopatologi? Untuk menghindarinya autolisis, di mana nanti komponen, sel, dan jaringan itu masih seperti dalam keadaan masih hidup. Sehingga gambaran morfologi dan arsitekturnya masih dalam keadaan yang bagus. Nah, kalau misalnya morfologi selnya dan arsitekturnya dalam masih keadaan ideal, maka pengamatan oleh dokter SPPA-nya pun akan menjadi lebih optimal. Nah, untuk saat ini pemeriksaan histopatologi yang paling ideal adalah menggunakan larutan cara fiksasi NBF 10%. Nah, di sini ada jenis-jenis fiksasi yang digunakan menurut pedoman IAPI tahun 2015, di mana NBF 10% digunakan untuk histopatologi, sitologi metode block cell, imunohistokimia, histokimia, dan patologi molekuler. Untuk alkohol 96% itu menggunakan pap smear dan aspirasi biopsi jarum halus. Untuk yang alkohol 50%, kita gunakan untuk urin. Nah, ini biasa digunakan jika urin tidak dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Begitu pula dengan cairan FUC, kita menggunakan alkohol 70% jika tidak langsung dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Untuk fiksasi kering, kita gunakan untuk pemeriksaan pap smear, konvensional, dan aspirasi biopsi jarum halus. Ini bisa menggunakan metode fiksasi kering. Untuk jaringan yang segar, itu kita tidak tidak boleh menggunakan cairan fiksasi karena akan langsung jika langsung diperiksa dengan friskop. Itu harus langsung diproses karena tidak ada penundaan. Di sini ada efek-efek praanalitik terhadap kualitas dari pasien. Terhadap kualitas dari preparat. Di sini ada efek ischemic time. Ischemic time itu adalah waktu diantara antara jaringan diputus dari tubuh pasien sampai masuk ke dalam larutan fiksasi. Ini contohnya gambarannya pada pemeriksaan IHK. Pada penundaan 0 jam atau langsung dimasukkan larutan fiksasi dibandingkan dengan penundaan 6 jam dan 24 jam. Bisa dilihat gambarannya pada penundaan 6 jam dan 24 jam hasilnya tampak gambaran seperti kabut. gambar selanjutnya untuk pemeriksaan histopatologi bisa dilihat untuk inti yang didapatkan kecil atau mengkerut. Di sini ada efek tipe fiksasi atau jenis-jenis dari fiksasi untuk pemeriksaan ALK IHK. Di sini ada NBF alkohol AFA B5 dan prefer ZN form. Bisa dilihat di NBF dan ZN form menunjukkan gambaran yang bagus tetapi di ZN form di 12 jam pertama. Bisa dilihat di 12 jam pertama menunjukkan hasil yang bagus tetapi di 12 jam selanjutnya dia menunjukkan gambaran yang berbeda atau penurunan hasil sedangkan untuk NBF menunjukkan hasil yang lebih optimal setelah di 12 jam selanjutnya bisa dilihat di sini di kurvanya di sini ada efek jenis dan lamanya fiksasi di jurnal ini menunjukkan perbedaan hasil pada pemeriksaan KI67 di IHK di mana menggunakan dua jenis larutan fiksasi dengan NBF 10% dan formalin 15% di mana menunjukkan perbedaan hasil untuk di tabel 2 ini kita melakukan menggambarkan efek lamanya fiksasi pada pemeriksaan KI67 lamanya fiksasi menunjukkan hasil yang berbeda juga untuk KI67 di imunohistokimia terjadi perubahan hasil di 16 jam bisa dari 16 jam sampai 56 hari terjadi penurunan hasil atau perbedaan hasil nah ini gambaran efek lamanya fiksasi pada pemeriksaan imunohistokimia pada pemeriksaan KI67 dengan HER2 nah untuk hasil gambaran dari KI67 menunjukkan hasil yang berbeda tetapi pada pemeriksaan HER2 menunjukkan hasil yang sama atau masih mendapatkan hasil yang bagus nah ini percobaan selanjutnya pengamatan selanjutnya dari HER2 dengan KI67 dan HER2 dengan KI67 nah efek lamanya fiksasi pada pemeriksaan KI67 menunjukkan hasil yang berbeda tetapi pada HER2 dan HER2 menunjukkan hasil yang sama untuk blok-blok FPPE disini Bruna DKK melakukan pengamatan jika fiksasi jaringan yang lebih dari 24 jam biasanya dapat menyebabkan tidak semua analit dapat diamplifikasi setelah melakukan pemeriksaan atau tahap analitik biasanya kita juga harus memikirkan untuk post analitiknya nah untuk pengelolaan arsip-arsip atau sisa jaringan kita juga harus memikirkannya ini terdapat pedoman pelayanan dari IAPI tahun 2015 dimana untuk jaringan-jaringan yang basah kita simpan dalam suhu kamar kita simpan selama 4 minggu setelah hasil keluar untuk blok parafin dan slide-nya kita simpan pada suhu ruang dengan kelembapan rendah dan kita simpan selama 10 tahun begitu pula dengan arsip laporan seperti kertas formnya atau surat pengantar kita simpan juga selama 10 tahun nah ini ada contoh penyimpanan spesimen yang ada di kita untuk spesimen LBC atau sitologi yang berbasis cairan kita simpan di traktor buka seperti ini karena cairan fiksasi yang digunakan menggunakan alkohol jadi uapnya tidak terlalu menyengat berbeda dengan pemeriksaan jaringan atau pemeriksaan histopatologi kita menggunakan lemari khusus dimana lemari ini tertutup rapat dan vakum sehingga uap yang dikeluarapun tidak langsung kepada pot tugas disini ada penyimpanan blok dan slide dimana kita simpan selama 10 tahun untuk blok dan slide setelah pengamatan oleh dokter SPPA blok dan slide harus langsung masuk ke dalam lemari atau blok kabinet ini karena nantinya jika dilakukan pemeriksaan lanjutan akan mempermudah kita dalam pencarian kesimpulan yang saya berikan adalah faktor dari peranalitik ini memiliki pelanan penting penting terhadap kualitas dari tersebut untuk diagnosa dari pasien dari dampak-dampak peranalitik itu berbeda-beda terhadap kualitas pemeriksaan dengan jenis pemeriksaannya untuk penyimpanan jaringan basah blok dan slide itu harus sesuai dengan perdomannya karena nantinya fungsinya adalah supaya kualitas dari spesimen blok dan slide tersebut masih dalam keadaan yang optimal jika nanti akan dilakukan review atau pemeriksaan lanjutannya sekian materi dari saya saya kembalikan kepada Bapak Aryo baik terima kasih Pak Gali luar biasa sekali pemaparannya tadi lengkap di dalam penanganan sampel di laboratorium PA Pak Gali terima kasih Pak Gali atas pemaparannya sangat luar biasa sekali dan kembali lagi rekan-rekan untuk sobat bina sekalian yang ingin melakukan pertanyaan kami persilahkan untuk mengisi Q&A karena nanti kita akan bahas di akhir materi ketiga dan rekan-rekan sekalian setelah kita membahas tentang handling spesimen tentunya dan kemudian pre-analitik maka juga kita perlu untuk mengetahui tes-tes update untuk targeted terapi pastinya nah untuk itu kali ini kita akan bahas tentang targeted terapi testing in Prodia yang akan disampaikan oleh Bapak Ardian Susanto MFAM nah kita akan baca dulu CV beliau sebelum menyapa beliau nah baik Bapak Ardian ini memang sangat luar biasa sekali ya beliau sebagai produk spesialis di PT Prodia Widya Usada TWK yang terlahir di Ponorogo tanggal 8 Juli dan beliau menempuh pendidikan diawali dari S1 Farmasi di UHAMK kemudian dilanjutkan ke Profesi Apoteker UHAMK tahun 2011 kemudian pasca sarjananya dilanjutkan ke Biokimia Klinik di UNPAT tahun 2018 dan dekat-dekat sekalian riwayat pekerjaan beliau dimulai dari Laboratori Informasi Service kemudian ke Regional Product Executive di PT Prodia Widya Usada dan saat ini sekarang di produk spesialis di PT Prodia Widya Usada TBK dari tahun 2018 hingga sekarang dan tentunya rekan-rekan pasti sudah penasaran tentang tes-tes apa saja yang update saat ini untuk targeted terapi dan makin hari kita saksikan materi dari Bapak Ardian sebelumnya kita akan sapa dulu Bapak Ardian selamat pagi menjelang siang Pak Ardian selamat selamat pagi Pak Ardian apa kabar sehat ya Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat luar biasa baik Pak Ardian kami persilahkan untuk materinya 30 menit kami persilahkan Pak Ardian untuk menyampaikan pemaparannya terima kasih Pak Ardian 30 menit ya sudah-sudah cukup baik sudah terlihat slide saya Pak Ardian sebentar masih dalam ya oke sudah terlihat Pak Ardian oke baik terima kasih Pak Ardian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua terima kasih atas kesempatannya kita diberikan waktu untuk sharing terkait dengan permisahan targeted terapi dan ini mungkin karena terkait dengan PA PA identik dengan cancer jadi lebih spesifik pada targeted cancer terapi gitu ya dan ini kami mungkin sedikit sharing gitu ya terkait dengan pemeriksaan yang tersedia di Perunia gitu oke kondisi pandemi saat ini mungkin menjadi suatu kondisi yang spesial gitu termasuk pada proses manajemen pada cancer gitu ya kita ketahui dari cancer itu kita awali di awal itu karena sudah tersedia pemeriksaan-pemeriksaan untuk prediktif gitu ya terkait dengan risiko kemudian pemeriksaan screening dilanjutkan pemeriksaan diagnosis sampai pada targeted terapi dan pada kondisi saat ini tentunya aktivitas untuk screening atau deteksi deteksi dini ini mungkin akan mengalami sedikit delay gitu ya karena mungkin prioritas untuk penangani pandemi sehingga kemungkinan ke depannya gitu kita akan menemui lebih banyak kasus cancer ya karena pada saat ini delay dan ini diproyeksikan pada 2040 ini akan mengalami peningkatan yang sangat cukup signifikan gitu ya terkait dengan peningkatan jumlah dari prevalensi cancer baik ini di berbagai kelompok belahan dunia gitu ya baik yang human development indeksnya rendah sampai yang tinggi sehingga tentunya kita perlu tetap menjaga kesehatan agar terhindar dari kanker syukur-syukur kita bisa tahu risiko kita bagi yang sehat kita tahu risikonya seperti apa baik terkait dengan cancer terapi kita ketahui bersama bahwa pilihan pertama gitu ya ketika terdeteksi dini itu adalah operatif gitu ya atau kalau bisa dihilangkan bagian tubuh yang mengalami kanker itu bisa dioperasi segera gitu ya atau ketika sudah menyebar gitu ini mungkin pilihannya akan kepada kemoterapi atau radioterapi yang memiliki efek yang lebih luas dan kita ketahui bahwa kalau pengobatan terhadap kanker itu seperti ini ya antara efek samping dan manfaat ini tentunya perlu ditimbang gitu ya perlu diperhatikan bahwa manfaatnya harus memberikan manfaat yang lebih itu dibandingkan dengan efek samping karena pengobatan dengan kemoterapi dengan radioterapi tentunya tidak hanya sel kanker yang akan terbunuh gitu ya atau akan dirusak gitu tetapi juga sel-sel sehat juga akan mengalami kerusakan terutama sel-sel sehat yang mempunyai frekuensi pembelahan yang lebih sering gitu ya karena biasanya efeknya seperti alopecia gitu ya atau gantuan gastrointestinal karena sel-sel tersebut memang lebih relatif lebih sering membelah dibandingkan sel yang lain kemudian saat ini ada istilah terapi gitu ya terapi yang lebih tertarget gitu jadi langsung kepada masalahnya nah kalau kita kembali ke hallmarknya cancer salah satunya adalah adanya mutasi gitu adanya mutasi pada DNA nah mutasi ini kemudian akan mengakibatkan suatu proses dimana suatu sel akan menjadi immortal gitu ya istilahnya jadi lebih cepat membelah dan tidak mati-mati gitu dan ini kemudian menjadi kanker dan bisa mengganggu jaringan yang lain tapi secara fungsional ini tidak bekerja seperti sel pada umumnya sehingga takit terapi ini ditujukan pada tadi gitu ya masalah penyebab dari kanker itu dimana terus kemudian itu yang coba dihentikan atau dihambat gitu ya sehingga perkembangan menjadi kankernya ataupun penyebarannya akan bisa diminimalisir dan tentunya eropannya adalah efek samping yang sangat minimal gitu dibandingkan dengan kemoterapi maupun radioterapi nah targeted cancer terapi ini pengobatan pada kanker yang ditujukan pada bagian yang sangat spesifik gitu ya pada sel kanker tersebut bisa molekular gitu ya misalnya di molekular gitu ya untuk menggantikan penyebaran dan perkembangan kankernya perbedaannya antara targeted terapi dengan kemoterapi tentunya dari targetnya gitu ya kalau targeted ini spesifik pada sel-sel kanker saja tetapi untuk kemoterapi ini bisa ya tidak pandang bulu gitu ya karena ini adalah sitotoxi sehingga sebenarnya semua sel juga toksik gitu terhadap agen-agen untuk kemoterapi nah untuk targeted terapi yang ada saat ini sudah sangat beragam gitu ya dari hormon terapi ini biasanya pada kanker pariudara karena yang mempunyai ekspresi RPR gitu ya ini bisa diterapi dengan hormon terapi kemudian sinyal tradustri lupitor ini juga banyak sudah dimanfaatkan termasuk juga untuk menghambat sinyal dari tirosin kinase kemudian ada gen ekspresi modulation kemudian ada apoptosis inducer ada angiogenesis inhibitor maksud saya kemudian immunoterapi dan ini ada menggunakan toxic agent juga menggunakan toxic sitotoxic juga tetapi ini dikirim secara spesifik gitu ya artinya delivery dari sistemnya atau ini biasanya akan diambat dengan monoglomenal antibodi dan akan spesifik gitu menyerang pada sel-sel kanker nanti yang sudah tersedia di Prodias aja yang nanti akan kita bahas gitu ya baik ini akan lebih detail gitu secara terapinya biasanya ada dua gitu ya obat-obatnya gitu ada yang akhirnya itu MAP-MAP gitu ya artinya MAP ini sebenarnya adalah monoclonal antibodi gitu jadi abad-obatnya dari monoclonal antibodi makanya obat-obatnya belakangnya MAP-MAP gitu atau NIP-NIP gitu karena ini adalah suatu inhibitor nah bedanya kalau monoclonal antibodi ini targetnya biasanya lebih sering di permukaan sel-kankernya kemudian kalau yang small molecule inhibitor ini bisa lebih dalam di dalamnya dan biasanya ini bisa menganggu bisa mengambat suatu proses traduksi sinyal yang pemerintahkan sel tersebut untuk berproliferasi atau survival gitu nah ini mungkin contoh-contoh aplikasinya gitu ya misalkan anginogenesis inhibitor ada bebasis sumab karena sel kanker itu kan butuh suplai darah gitu ya karena itu nutrisinya dari situ nah ini darah dibawa saluran oleh pembuluh darah gitu ya sehingga ini yang dihambat adalah pembentukan pembuluh darah ke kankernya kemudian HER2 anti-CD HER2 ini monoklonal antibody untuk sel kanker penuh darah nanti kita akan bahas di belakang gitu ya anti-CD20 ini juga di permukaan ini contoh-contoh untuk small local inhibitor gitu ya biasanya yang cukup luas digunakan adalah tirasin kinase inhibitor atau yang dikena dengan TKI gitu yang lain ada gitu ya cuma saat ini mungkin agak kurang familiar dan mungkin kasusnya juga lebih sedikit gitu ya seperti mTOR inhibitor maupun PRAP inhibitor yang pada kasus BRCA positif yang pertama pemeriksaannya yang tersedia adalah mutasi EGFR EGFR ini sebenarnya kepanjangannya adalah epidemiolog growth factor reseptor jadi reseptornya yang menjadi target sehingga tipe obatnya nanti akan monoclonal antibody gitu karena di permukaan reseptornya EGFR ini perannya penting gitu ya karena dia menerima sinyal link gitu untuk proses proliferasi survival apoptosis invasi dan metastasis artinya disini kalau ini masih pada proses sel yang normal gitu ya ketika ada ligan ligan ini small molecule juga gitu ya bisa sitokine atau mungkin growth factor atau hormon gitu yang kemudian nanti akan bertemu dengan reseptor di permukaan sel yang ketika ini ada ligan ini adalah suatu perintah gitu ya pembawa pesan gitu dan ini nanti ketika bertemu dengan reseptornya akan diteruskan dengan suatu kinase kinase ini kalau gampangannya sebenarnya transfer dari pospat gitu ya sampai nanti menuju ke nukleus dan nanti akan bertemu dengan efektornya dan di efektor nanti akan memerintahkan sel akan memerintahkan sel untuk proliferasi atau survival atau mungkin autosimpasi dan metastasis gitu artinya disini pintunya EGFR ini untuk perintah agar sel itu terus berkembang dan pada sel kanker yang mengekspresikan di epidermal growth factor ini bisa dihambat nah masalahnya pada kanker-kanker ini sering EGFRnya ini selalu aktif gitu walaupun tidak ada ligannya ini yang terjadi pada beberapa di kanker paru gitu sehingga ini terjadi suatu mutasi gitu ya pada gen di EGFRnya sehingga menghasilkan EGFR yang selalu aktif gitu walaupun tidak ada ligannya nanti yang dihambat adalah di EGFRnya nah kembali ke sel kanker paru mana yang bisa yang sering terjadi mutasi di EGFR ini terutama pada non-small cell non-small cell ini kita ketahui jenis kanker paru yang paling banyak karena ini 85% sementara yang small cellnya itu 15% dan dari non-small cell ini kelompok yang banyaknya adalah jenisnya yang adenokarsinoma adenokarsinoma ini ada 50% hampir separoh dari non-small cell ini bentuknya adalah adenokarsinoma dan adenokarsinoma ini 15% diantaranya ini mengalami mutasi di EGFR jadi bisa disimplifikasi sebagian besar terjadinya kanker paru ini memang terjadi mutasi di gen EGFR sehingga cellnya terus membelah karena ada mutasi di EGFR mutasi-mutasi yang lain cukup banyak terjadi tapi saat ini yang menjadi pers lainnya untuk pemeriksaannya maupun terapinya di EGFR jadi kalau terjadi mutasi di EGFR nanti diberikan obat untuk menghambat transaksi sinyalnya dari EGFR nah ini lebih detail lagi mutasi di EGFR ini ada di exon 19 yang paling banyak ya all dilation jadi 46% gitu kemudian berikutnya selain di exon 19 kemudian di exon 21 yang paling banyak kita ada 37,5% mutasinya di L85R dan selanjutnya mungkin yang nanti kita bahas juga mutasi dapatan gitu ya ketika terapi karena cancer itu cukup pintar gitu ya karena ada suatu mekanisme untuk escape gitu ya ketika EGFR-nya mutasinya yang exon 19 maksudnya exon 21 yang dihambat dengan terapi gitu ya ini bisa escape untuk mutasi yang lain mutasi dapatan yang sering terjadi di 790M di exon 20-nya dan ini molekul targetnya gitu ya untuk EGFR karena EGFR yang selalu aktif tadi ya ini dihambat dengan suatu molekul inhibitor jadi terapinya kalau EGFR mutasi EGFR-nya positif gitu ya terjadi mutasi EGFR di exon 19 maupun di 21-nya terapinya pilihannya adalah erlotinib gafitinib afatinib ini sebagai first line-nya nah ini nanti yang menjadi apa ya first line-nya di adenokarsinoma gitu ya ketika sudah diidentifikasi dari lab PA tadi gitu ya ditentukan jenis kankernya dan adenokarsinoma ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan EGFR mutation dan kalau positif nanti akan diberikan erlotinib dan nanti akan dipantau untuk menilai klinis maupun efektivitas dari terapinya dan ketika dalam perjalanan ini juga seringkali dibutuhkan pemeriksaan ulang gitu ya dan pemeriksaan ulang ini nanti bisa menggunakan biopsi maupun sampel dari darah di kibat setelah ini nah ini obatnya nah EGFR yang selalu yang bermutasi ini akan mengakibatkan transaksi sinyal dari tirosin kinase akan selalu aktif gitu jadi nggak ada tipe yang banyak adalah di sini gitu ya tidak ada ligannya dia selalu aktif kemudian selalu memberikan perintah gitu ini yang terjadi pada mutasi EGFR sehingga terapinya nanti akan mengambat untuk transaksi sinyalnya di tirosin kinase gitu ya proses kinase yang dihambat dengan obat tirosin kinase inhibitor dan ini obatnya obat pilihan pertamanya gitu ya yang inovatornya ada Iresa gitu ya kemudian Traseva dan Afitinif nya dan Afitinif gitu ya ini first line terapi pada mutasi EGFR dan selanjutnya gitu ya bisa terjadi suatu mutasi sekunder dalam perjalanan pengobatan gitu ya atau mutasi dapatan berikutnya ini karena memang mekanisme escape dari kansernya dan yang sering terjadi adalah mutasi pada exon 20 di 790M gitu ya di 790M artinya metionin menjadi trionin gitu ya semua kebalik ya dan ini akibatnya akan meningkatkan aktivitas ATP nya dan tetap selnya bisa escape artinya sudah dihambat dengan TKI terselan tadi Erlotinif GVT Nartafatinif tetapi ternyata perkembangan kankernya terus berlanjut gitu ya ternyata penyebabnya ada di 790M ini dan biasanya gitu ya kalaupun ini terjadi rentang waktunya di 8-16 bulan gitu setelah diterapi istilahnya ini juga disilahkan dengan resisten jadi resisten tidak eksklusif milik antibiotik tetapi terapi kanker ini juga bisa resisten artinya sudah diterapi tetapi kankernya tetap berkembang dan sudah tersedia untuk second line gitu ini yang dikenal dengan Tagriso ini inovatornya yang isinya sebenarnya adalah Osimertinib ini akan menghambat suatu TKI juga gitu tapi targetnya berbeda gitu di T790M gitu dan ini pemeriksaannya dan ini rekomendasi dari NCJN Gatland di 2018 gitu ya ketika ketemuan adenokarsinoma maupun skumusel sama-sama non-small cell lung cancer gitu ya ini rekomendasi untuk pemeriksaan pertamanya adalah digebar mutasi nah kalau yang skumus ini bisa dengan kombin dengan ALK gitu ya yang direkomendasikan artinya kalau sudah diidentifikasi dari LPA yang dijelaskan seperti dijelaskan sebelumnya gitu ketika sudah diketahui jenisnya diantar sinoma ini akan dilanjutkan dengan pemeriksaan IGR mutasi untuk menentukan target terapi yang efektif nah ini kurang lebih ilustrasinya akan seperti ini kalau IGFR-nya positif ada mutasi gitu ya baik di X19 maupun 21 nanti akan diberikan IGFR TKI gitu ya kemudian akan dievaluasi ulang 8-16 bulan tergantung dari klinisnya nanti akan dilakukan pemeriksaan nah masalah disini akan ada timbul masalah gitu untuk melakukan rebiopsi ini tentunya suatu apa ya effort yang besar gitu ya dan belum tentu akan dapat kualitas sampel yang seperti yang pertama nah ini kemudian ditawarkan ada solusinya gitu menggunakan plasma sel free DNA dengan plasma sel free DNA ini diharapkan fragment-fragment DNA dari sel paru gitu ya ini bisa di capture di sirkulasi gitu kemudian nanti dideteksi gitu ketika plasma tetapi kelemahannya dari plasma ini mungkin sensitivitasnya gitu ya karena tentunya fragment DNA di sirkulasi jumlahnya akan jauh lebih kecil dibandingkan kalau mungkin sampelnya adalah langsung gitu pada jaringan parunya sehingga hasilnya ini untuk inklusi artinya kalau sel free plasma DNA ini positif ini dianggap positif tapi ketika ini hasilnya negatif itu lanjutan rekomendasinya adalah rebiopsi ini tidak terelakkan kalau hasilnya negatif kalau misalkan ketemu positif di sel free DNA ini akan diberikan second line dan biasanya akan di kombinasi dengan kemoterapi juga dan ini pemeriksaan yang tersedia di Prodia sebenarnya kelompoknya ada dua yang sampelnya jaringan terus kemudian yang sampelnya adalah darah targetnya sama ini di X119 di mutasi T790 dan L85R ini di X121 bedanya pemanfaatannya biasanya kalau di awal untuk menentukan ini suatu cancer pastinya goal standarnya adalah penelitian patologi anatomi dengan sampel jaringan dan ini bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan EGFR mutasi kemudian kalau misalkan sampel biopsinya sedikit terbatas ini bisa sebenarnya menggunakan pemeriksaan mutasi EGFR mutasi CTDNA dan untuk pemantauan terapinya untuk melihat ada mutasi dapatan atau tidak D790M ini nanti pilihannya bisa dari pemeriksaan dengan CTDNA pemeriksaan pemeriksaan EGFR mutasi juga nah disini tadi seperti dijelaskan sebelumnya ketika hasilnya positif ini inklusi artinya memang ada mutasi di T790M untuk kasus yang rebiopsi untuk pemantauan terapi tetapi ketika hasilnya negatif ini perlu rebiopsi untuk menentukan apakah benar negatif atau sebenarnya ada T790M hanya untuk biasanya rebiopsi ini untuk pemantauan ini pilihannya yang ultrasensitif diharapkan dengan sensitif yang jauh lebih baik bisa mendeteksi T790M lebih baik sehingga tidak perlu rebiopsi dan bisa diaplikasikan untuk target terapi second line-nya dengan Tadriso tadi selain ini tambahan saja ini juga prediktif sebenarnya berbeda dengan pemeriksaan yang lain kalau sudah di diagnosis kanker paru dan adidokasi normal berharap IGFR-nya positif kalau positif nanti ada target terapinya tapi kalau IGFR-nya negatif nanti pilihannya bisa ada mutasi yang lain dengan pemeriksaan yang lain atau tadi dengan kemoterapi dan ini pemeriksaannya ini sudah bersertifikasi untuk pemantauan mutu eksternalnya di Europe dan ini untuk pemeriksaan-pemeriksaan seperti ini untuk target terapi ini syukurnya beberapa inovator obat ini memberikan suatu pembiayaan walaupun saat ini sudah berkurang karena obat-obatnya sudah masuk ke BPJS jadi alokasi dananya dipakas di BPJS kemudian untuk pemeriksaan jaringan ini pemeriksaan dengan sampel blok parafinnya ini bisa istilah namanya kita dipijamkan kemudian nanti ketika selesai pemeriksaan ini bisa dikembalikan jadi bagi Bapak-Ibu sekalian yang di rumah sakit itu tidak perlu khawatir ketika periksaan jaringan sudah dalam bentuk blok parafin kemudian butuh pemeriksaan untuk mutasi kiafar ini akan kehilangan sampelnya nanti bisa karena kita butuhkan sedikit nanti bisa di-slash Mas Gali ini ahlinya berikutnya terkait dengan kanker payudara ini aplikasi dari imunohistokimia untuk terketa terapi dan ini pendahuluan saja kanker payudara yang terjadi pada payudara kelompoknya ada dua ada yang in situ ada yang invasif yang in situ biasanya tidak akan terjadi lokal ini lebih cinek kalau yang invasif ini yang lebih bisa menyebabkan metastase dan prevalensinya banyak lebih banyak yang invasif atau infiltrasing karsinoma untuk pemeriksaannya juga sama ini rekomendasinya dari ASCO Catline untuk selalu periksa tertunya tidak hanya IR, PR, charge ini estrogen reseptor ini berbeda dengan kanker baru kalau di kanker payudara penyebabnya yang paling sering ditemukan adalah terjadinya overexpresi dari reseptor hormonal estrogen ataupun progesteron ini yang menjadi jalan perintahnya ini tidak aktif reseptornya tetapi diekspresikan dalam jumlah banyak di permukaan sel-sel kanker payudara kemudian ketika ketemu estrogen dan resep progesteronnya nanti akan menyebabkan proliflasi dari sel tadi sehingga terapinya ini dihambat agar estrogen dan progesteronnya tidak sampai pada reseptornya hambatannya ada dua jalan mengurangi hormonnya atau dengan replace dengan molekul yang mirip dengan hormon ini agar nanti reseptornya bisa diduduki sehingga estrogen dan progesteronnya itu tidak bisa nempel di reseptor sel-sel kankernya dan yang kedua adalah dengan tadi gitu monoclonal antibody selain estrogen dan reseptor hormonal terapi ini juga yang sekeluarga dengan IGFR ini juga ada ekspresi dari HER2 3 ekspresi dari hormonal dan HER2 ini kemudian nanti bisa untuk mengklasifikasi jenisnya dan menentukan targeted terapinya ketika HER2 ini terekspresi banyak ini juga menjadi jalan salah satu jalan untuk kanker tersebut kanker payudara tersebut untuk lebih banyak menyebar lebih cepat menyebar dan ini ketika menyebar akan menyebabkan mesta selase dan akan lebih sulit di terapi berikutnya tambahan dan KI67 ini adalah marker proliferasi pada IHK probreast cancer atau IHK pada kanker payudara dan ini kalau ekspresinya banyak ini di dalam ini sel sebenarnya ekspresinya KI67 ini penanda bahwa selnya akan lebih cepat menyebar proliferasinya akan lebih cepat ini juga prediksi kedepannya kalau KI6 ekspresi dari KI67 tinggi berarti selnya sangat proliferatif lebih mudah menyebar ini tentunya butuh mitigasi ketika ditemukan ekspresi KI67 yang tinggi pada perusahaan institut kimia sehingga IHK pada breast cancer ini yang pertama untuk klasifikasi dan berikutnya adalah penentuan jenis terapi dan faktor pronostis ini klasifikasinya karena ini saling terkait gitu ya ketiga fungsi tadi gitu ya pertama klasifikasi gitu ya menentukan subtipenya adalah luminal A luminal B luminal B dengan hertu positif dengan hertu positif saja gitu ya dan kemudian triple negatif dan ini seperti biasa gitu ya kalau pemeriksaan pada targeted terapi ini diharapkan pemeriksaannya positif gitu harapannya kalau biasanya kalau pemeriksaan yang lain kan lebih senang gitu ya kalau hasilnya negatif tapi ini kembali ini kalau hasilnya positif akan lebih jelas gitu dan ini untuk jenis-jenis terapinya luminal A dan B karena ada ekspresi dari hormon reseptor terapinya tentunya dengan endokrin terapi ada tamoxifen atau aroma aromatase inhibitor ini dodanya prinsipnya sama kalau aromatase inhibitor ini agar tidak banyak diproduksi estrogen dan progesteron inhibitor dengan pengambatan pada aromatase suatu enzim yang berperan pada produksi estrogen dan progesteron kemudian tamoxifen ini adalah mirip seperti estrogen atau progesteron gitu ya mirip estrogen gitu sehingga dia akan dengan afinitas yang lebih tinggi terhadap reseptor di sel kankernya dan ini akan menghambat apa namanya ikatan antara hormon dengan reseptornya kemudian ketika hartunya positif ini ada monoclonal antibody yang bisa digunakan ataupun molekul inhibitornya gitu ya tapi biasanya digunakan adalah transuzumab gitu yang sering digunakan dan disini cara kerjanya tentunya dia akan berikatan dengan HER2 agar tadi gitu ya growth factor ataupun molekul lainnya yang berupa sinyal ini tidak bisa berikatan dengan reseptornya dan memberikan instruksi kepada sel untuk membelah diri faktor kronosis ya ini ya triple negatif menjadi suatu saya dikatakan apa ya kanker payudara yang paling sulit gitu untuk ditanganin dengan prognosis yang paling jelek gitu dan tentunya ketika hasil pemeriksaan tadi semua positif itu akan atau mungkin hormon terapinya positif ini yang prognosisnya yang paling baik gitu ya jadi kalau triple negatif ada penyebab-penyebab lain yang perlu di evaluasi gitu ya dengan mutasi-mutasi yang dan ini kemudian ditambahkan untuk prognosis dari kanker payudaranya itu adalah dengan pengisian KG67 dan ini targeted terapinya gitu ya ketika tadi gitu ya sampai ke HER2 positif itu ada Herceptin-nya atau Transusumab-nya untuk sebagai pilihan untuk monoklonal antibody terhadap HER2-nya tamoxifen dan aroma atas inhibitor ini spesifik daripada hormon reseptor hormon yang positif dan pemeriksaannya ini agar lebih mudah gitu ya di prognosis itu diberi nama mudah diingat ada 3 pilihan prognosis cancer 1 prognosis cancer 2 dan 3 yang paling lengkap 3 kalau yang 2 biasanya ini yang standar bisa klasifikasi kalau yang prognosis cancer 1 ini pada kondisi klinis tertentu dan tentunya ini sebenarnya kurang lengkap untuk klasifikasi tapi ada kebutuhan klinis tertentu yang memang kebutuhan prognosis cancer 1 ini sekilas tentang imunohistokimia tadi sudah banyak di eksplor oleh Mas Gali prosesnya adalah penggabungan dari 3 metode imunologi istologi dan teknik biokimia saya akan cepat saja disini prosesnya ada 4 tahap dari depara filinase kemudian antigen retiferal dan ikatan antigen antibody dan kemudian counter stain atau force counter stain prosesnya antigen retiferal ini agar antigennya bisa lebih mudah dikenali oleh antibody-nya agar ketika nanti diberikan antibody ini bisa ketika memang ada antigennya di dalam sampelnya ini agar bisa lebih mudah berikatan dan tentunya selanjutnya adalah proses deteksinya deteksinya biasanya menggunakan imunologi dan nanti di stain agar mudah diidentifikasi melalui pengecahan mikroskop ini fitur-fiturnya untuk antibody yang digunakan minimal seperti ini untuk mendeteksi reseptor hormonal tentunya harus sensitif spesifis dan akurasi yang tinggi dan untuk hertunya tentunya cloud antibody yang digunakan ini sangat penting ini perlu antibody yang spesifik pada hertu termasuk juga dengan KI-67 jadi pemilihan klonnya ini juga sangat penting dan ini salah satu rekomendasinya untuk klon antibody yang digunakan untuk deteksi dari hertu maupun KI-67 dan ini penyajian hasilnya nanti akan scoring untuk berdasarkan hasil staining-nya atau pembacaan dari mikroskopnya ini adalah gambaran untuk IRPR positif atau IRPR negatif dan interpretasinya nanti akan seperti ini scoring berdasarkan dengan scoring kalau skor 3 itu artinya positif dengan pewarnaan yang intensif dan kategorinya adalah 30% dari sel turban nomornya itu terwarnai mungkin ada kondisi yang seperti apa pun lain atau ekor vokal ini tentunya terdeteksi tapi sangat minim untuk pemwarnaannya artinya terdeteksi lemah ini perlu evaluasi lebih lanjut kemudian untuk negatif tentunya ini kurang dari 10% terwarnai ini contoh dari scoringnya skor 0 sampai ke 3 ini yang sangat jelas di 3 nah untuk K67 untuk menentukan level dari proliferasinya ini ada 2 kategori ada low dan high ketika stainingnya itu lebih dari 20% 20% ke atas itu dikatakan sebagai high proliferasi yang artinya ini sebagai prediktif untuk pronoksis yang jelek artinya kalau proliferasi tinggi tentunya potensi untuk menyebarnya lebih cepat akan merugikan untuk pasien dan ini adalah contoh hasilnya ada interpretasi intensity dan persen tumor staining dan contoh gambarnya untuk pemeriksaannya dan ini mungkin rangkuman untuk kelebihan dari pemeriksaan imunohistokimia yang ada di Brody adalah menggunakan antibody yang memiliki sensitivitas spesitivitas akurasi yang tinggi terhadap target antigennya jadi ini yang penting kemudian 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 sistem reagen alat otomatik terstandarisasi hasil disertai dengan gambaran IHK-nya dan mungkin ini kelebihan yang mudah dirasakan oleh bagi teman-teman yang ada di rumah sakit maupun di lab lain adalah kita bisa memberikan hasil yang lebih cepat karena kita bisa kerja Senin sampai Jumat dengan WSAP kurang lebih 3 hari dan tentunya ini dikerjakan di lab patologi anatomik yang miliki iji resmi dari Kementerian Kesehatan dan tersertifat oleh CFP oleh Amerikan Patologis dan ini adalah satu-satunya lab di Indonesia yang tersertifikasi oleh CFP kemudian selanjutnya pada Lymphoma ini spesifik pada CD20 dan CD30 pada dasarnya untuk pemerintahan IHK pada Lymphoma ini yang pertama tentunya untuk memperkuat diagnosis selain hasil PA untuk klasifikasinya juga bisa diperkuat dengan hasil IHK untuk menentukan jenisnya karena untuk manajemen pada Lymphoma ini sangat tergantung dari tipe Lymphomanya dan klasifikasinya sebenarnya cukup banyak dan untuk targeted terapinya ini yang sudah tersedia targeted terapinya ada dua yang pertama untuk yang hotkin ini anti CD30 dan hotkinnya itu dengan anti CD20 nah ini adalah salah satu contoh aplikasi dari tadi untuk antibody drug conjugate artinya antibody-nya itu dikonjugasi dengan obatnya obatnya ini suatu sitotoksik juga tetapi karena dikonjugasi dengan antibody menjadi lebih ter apa namanya lebih spesifik terhadap targetnya jadi targetnya adalah CD30 antibody-nya menargetkan CD30 sementara antibody-nya tadi membawa sitotoksik ketika antibody-nya bisa berikatan dengan CD30-nya nanti obatnya bisa dibawa masuk ke selnya ke dalam selnya dan ketika obat ini terlepas ini bisa mengakibatkan sel tersebut mengalami kematian ini adalah suatu targeted terapi tetapi yang dimodifikasi adalah delivery drug-nya pengiriman obatnya dengan menggunakan antibody yang spesifik terhadap CD30 obatnya apa ini ada dentusimab pedotin yang sudah diperoleh FDA untuk Hodgkin Limpoma dengan ekspresi CD30-nya positif melalui pemeriksaan IHK jadi ketika periksa IHK CD30-nya positif ini bisa diberikan brand toksimab pedotin kurang lebih mekanisme kerjanya seperti ini dia sitotoxin pada trap 2 ini juga suatu second messenger ketika ada TNF-Aqua berikatan dengan reseptornya ini akan mengaktivasi trap 2 juga dan kemudian akan mengirimkan melakukan kinase untuk melalui NFK beta agar selnya bisa survive tapi ketika tidak ada induksi sinyal dari tradu ini tidak akan melakukan kinase yang kemudian selnya akan apoptosis berikutnya adalah rituximab ini antigen terhadap CD20 ini non-hocin yang punya ekspresi CD20 artinya kalau non-hocin CD20 positif bisa diberikan rituximab ini sudah disetujui oleh FDA untuk digunakan untuk pada kasus non-hocin mekanisme kerjanya cukup unik ada tiga cara kerja ini melalui komplement mediatif lisis kemudian ada direct effect dan ini juga bisa berikatan dengan efektor sel yang kemudian bisa mengakibatkan kematian pada sel kansernya dan mediatornya adalah arti ger permukaan sel CD20 yang kemudian berikatan dengan monoclonal antibody yang mirip dengan simerik yang sesuai artinya bisa epitopnya itu CD20 dan kemudian dia akan bisa mengakibatkan tiga mekanisme tadi berikutnya saya lanjut ke BCR-ABL BCR-ABL ini spesifik untuk CML atau chronic myeloid leukemia dan ini juga sama kalau untuk pembelisan pada cancer ketika sudah terjadi kejala seperti leukemia ditandai dengan leukusitnya yang tinggi terus kemudian splennya membengkak kemudian ditemukan blast pada pemeriksaan darat tepinya harapannya adalah BCR-ABL-nya positif karena ini adalah salah satu yang terapinya paling lengkap untuk manajemennya dari leukemia dan CML ini diakibatkan oleh translokasi ada kromosom 9 dan 22 dan ini akhirnya membentuk promosom 22 yang lebih kecil daripada umumnya yang dikenal dengan istilah promosom bladelbia gabungan translokasi ini sebenarnya ada tiga tipe fusi ada minor BCR ada mayor BCR dan ada mikro BCR dan ini nanti akan mengakibatkan beda-beda minor biasanya untuk yang CNL mayor dan mikro ini pada miliode kimia produk miliode kimia pemeriksaan BCR BL untuk mengidentifikasi kromosom piladelfea dari ekspresi mRNA yang pertama tentunya secara kualitatif ada atau tidak fusi dari BCR BL ketika ada ini bisa di di didiagnosis bahwa pasien ini adalah lefemia dengan tipe CML dan ketika sudah CML dengan fusi B2110 ini nanti bisa diberikan anti tirosinkinase ini juga sama aktifasi tirosinkinase ini juga selalu aktif tetapi penyebabnya adalah translokasi tadi sebenarnya ada region untuk blackpoint-nya tetapi bergabung dengan HBL fusion dan mengakibatkan tirosinkinase ini selalu aktif dan mengakibatkan proliferasi selnya semakin proliferasi terus terjadi karena tirosinkinase selalu aktif dan ini bisa dihambat dengan inhibitor dari tirosinkinase ketika BCR ABL-nya positif ini bisa diberikan tirosinkinase dan untuk pemantauan terapinya seberapa besar hambatannya ini bisa dilakukan pemeriksaan dengan BCR ABL B210 kuantitatif dan ini fitur pemeriksaannya yang dideteksi adalah mRNA BCR ABL pemeriksaannya ini menggunakan reverse transcriptase agar ini dirubah ke DNA terus kemudian dideteksi ini bisa mendeteksi dua fusi baik yang mayor dan minor tapi mikronya tidak atau yang ongkoproteinnya itu di B210 atau protein B190 dan paling banyak kasus terjadi adalah B210 dan memang yang B210 pun ini yang paling banyak komplit paling banyak itu untuk manajemennya yang sudah lengkap sampai mutasi dan ongoing untuk berapi pada kasus-kasus resisten itu juga sudah banyak kunci klinisnya dan ini adalah tirosinkinase yang bisa digunakan pada kasus CML IMATINIP sebagai first line-nya kemudian ada NILOTINIP DASATINIP BOSUTINIP ini second line-nya kemudian ada PONATINIP ini pada kasus terjadinya mutasi di BCRBL di gen BCRBL-nya sudah fusi terus kemudian terjadi mutasi juga nah ini biasanya ini adalah mekanisme escape dari tirosinkinase inhibitor karena sudah di blok di tirosinkinase inhibitor-nya kankernya berusaha escape dengan terjadinya mutasi yang baru dan salah satu terapil yang untuk generasi ketiganya ini ada di PONATINIP nah kenapa pemerisahan ini diperlukan gitu ya untuk pengobatan dari CML ini ada timeline-nya ada milestone-nya artinya kalau sudah diberikan tirosinkinase inhibitor harusnya BCRBL-nya itu bisa turun kurang dari 10% dalam 3 bulan kemudian dalam 6 bulan 1-10% berikut seterusnya kalau 1 tahun sudah 0,1-1% dan berikutnya kurang dari 0,1% syukur-syukur bisa sampai istilahnya di molekula respon itu sangat kecil ekspresi dari BCRBL yang dideteksi mRNA yang dideteksi itu sudah sangat sedikit artinya memang masih terjadi fusi tetapi tidak terekspresi dan ini dibuat sistem traffic light ketika lebih dari 3 bulan masih lebih dari 10% ini artinya kategorinya red perlu dievaluasi apakah pasiennya tidak komplai tidak minum obat karena tiap hari diminum obatnya oral diminum tiap hari apakah ini komplai atau tidak atau mungkin yang lebih jauh lagi adalah terjadinya mutasi mekanisme escape sehingga sebenarnya ketika timeline atau milestone dari pengobatan CML ini tidak terpenuhi ini dua yang bisa dilakukan mengevaluasi pengobatan pada pasien itu atau melakukan mutasi analisis ini perlu pertimbangan klinis dan biasanya kalau pasiennya komplai ini biasanya akan merujuk pada pembesaran untuk mutasi dan ini adalah target terapinya pertama komplet hematologi respon ini bisa juga terespresi dari BCR-ABL-nya yang masih di atas 10% 10% internasional standar hematologi respon ini artinya sel-sel leukosidnya sudah mulai kembali normal dan tidak ditemukan BLAS kemudian selanjutnya ketika diberikan TKI hematologinya mulai membaik kemudian lanjutannya adalah sitogenetic respon atau lihat dari kromosom dari pila delvia tentunya kalau untuk analisa kromosom akan lebih sulit atau masih jarang terus kemudian waktunya juga cukup lama dengan biaya yang cukup besar dan BCR-ABL ini ternyata sangat berkorelasi dengan pembelisan sitogenetik ketika ekspresi dari MRN-nya itu kurang dari 1% 1% atau kurang ini artinya sebenarnya sudah pada level sitogenetik respon artinya kromosom kromosom akan lebih lebih mudah akan lebih mudah ditemui tapi ketika ini sudah mulai tertekan atau mulai terkontrol ini akan sulit ditemukan sehingga indikator berikutnya adalah ekspresi dari molekul alasnya jadi BCR-ABL tadi itu masih ter-transkrip atau tidak masih dirubah menjadi MRNA kemudian ditranslasi jadi protein atau tidak ini dideteksi dengan pemeriksaan BCR-ABL kualitatif dan ketika nanti sampai kurang dari 0,0032% ini atau MR 4,5 atau log reduksinya itu sudah 4,5 ini sebenarnya kategorinya pada di molekul respon yang pada waktu tertentu ini bisa nanti TKI-nya juga bisa dihentikan tapi ini juga syarat dengan pertimbangan klinis ini pemeriksaan BCR-ABL kualitatif syaratnya fusi-nya pertama dideteksi fusi-nya B2110 kalau bukan itu tidak bisa melakukan pemeriksaan ini karena tidak akan terdeteksi juga kalau fusi yang lain mungkin kalau BCR-ABL-nya tadi terdeteksi dengan jenis-fusi yang lain monitornya akan lebih sulit dan memang kasusnya lebih jarang jadi contoh hasilnya dan ini memenuhi syarat untuk sampai di monitoring di tim 0,0032% internasional standar atau MR 4,5 atau penurunan LOG 4,5 ketika ini sudah di bawah ini dan konsisten di bawah ini terus tidak terdeteksi tidak terdeteksi terus artinya sebenarnya TKI-nya ini sudah menghasilkan suatu respon yang sangat baik yang dikategorikan dengan dipolekular respon dan pada kondisi ini ketika selalu terkontrol ini biasanya akan di-dapering hot obatnya dan bisa sebenarnya bisa selanjutnya nanti akan tidak perlu menggunakan terapi atau TKI-inhibitor tetapi tentunya pertimbangan klinis sangat sangat ketat sampai bebas TKI ini mirip-mirip kalau misalkan analoginya kalau terapinya itu kayak DM obatnya harus selalu diminum agar respresi dari becerabel itu tidak terekspresi dan selanjutnya ketika tadi gitu ya milestone-nya tidak terpenuhi sesuai dengan kategori di atas ini ya lebih 3 bulan masih lebih dari 10% atau 6 bulan masih di atas 10% gitu ya ini perlu upaya tindak langsung dan lanjutannya adalah pemerisaan mutasi dan obatnya sebenarnya sudah tersedia gitu ya baik yang second line maupun yang layar ketiga gitu ya yang ponatinib gitu yang paling baru sudah selesai gitu uji klinisnya gitu ya dan tersedia obatnya di pasar gitu atau untuk terapi bisa diakses gitu walaupun saat ini masih bayar sendiri ya pasiennya gitu dan untuk menentukan sebenarnya perlu atau tidak ponatinib obat-obat layar-layar berikutnya gitu ya obat second line maupun top line-nya gitu ini sebenarnya butuh pemeriksaan untuk mutasinya dan ini juga pemeriksaan yang sedang kami kembangkan gitu ya mudah-mudahan segera bisa launch gitu dan ini bisa dimanfaatkan tentunya untuk penentuan terapi-terapi pada kasus yang sudah CML sudah diterapi dengan TKI tetapi tidak merespon dengan baik atau terjadi suatu resistensi oke demikian ini slide terakhir tekomessage-nya tentunya target terapi ini suatu dasar pengobatan yang presisi dapat membantu menentukan terapi yang tepat sehingga butuh kompanion diagnostik istilahnya istilah lainnya suatu pemeriksaan untuk mendukung suatu terapi tertentu agar tepat terapinya dan tentunya target terapi ini bisa meningkatkan efektivitas dari terapi kanker lebih efektif terapinya angka harapan hidupnya semakin tinggi dan meminimalkan efek samping-efek samping yang tidak perlu misalkan pada terapi-terapi kemoterapi maupun pada radioterapi kemoterapi yang paling banyak efek sampingnya yang cukup menyiksa pasien dan tentunya sebenarnya target terapi ini memberikan kos efektif pada terapi kanker seolah-olah menambah biaya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan tetapi sebenarnya dengan pemeriksaan lanjutan ini benefitnya jauh lebih besar karena terapi kankernya bisa diterapi lebih efektif lebih ketepat sasaran ketepat penyebabnya sehingga tidak mengganggu fungsional tubuh yang lain demikian yang dapat kami sampaikan mohon maaf jika waktunya terlewat terima kasih atas perhatiannya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat kita semua waalaikumsalam terima kasih Pak Adian luar biasa sekali pemaparannya sangat lengkap dan apa namanya tepat untuk targeted terapi jadi penting untuk kita karena lebih hemat tadi yang disampaikan oleh Pak Adian baik rekan-rekan sekalian pasti tidak sabar untuk membahas tanya-jawab karena memang kalau kita lihat ada banyak puluhan pertanyaan yang ada di Q&A dan bahkan di chat pun ada untuk itu kita akan panggilkan ketiga narasumber kita untuk bersama-sama selamat siang dokter Dita selamat siang Pak Aryo ya selamat siang Pak Gali selamat siang Pak Gali ya sudah muncul ya selamat siang juga Pak Adian kita akan bahas bersama-sama ya mungkin kita akan bahas yang pertama ini pertanyaan untuk dokter Dita terlebih dahulu ya dok ya ini pertanyaan dari Doni Setiawan dari Doni Setiawan pertanyaannya ini seperti ini dok izin bertanya apa hal-hal yang membuat spesimen cairan dan jaringan ditolak saat penerimaan sampel pada tahap preanalitik mungkin bisa dibantu menjawab dok kami persilahkan terima kasih Pak Doni untuk spesimen cairan biasanya karena menggunakan cairan yang fiksasi yang salah biasanya itu harus dicantumkan jadi di labelnya sudah jelas fiksasinya apa dan kalau memang fiksasinya itu tidak tepat maka itu spesimen harus ditolak misalnya cairan pleura terus dikasih atau cairan sikatan bronkus tapi dikasih formalin itu sudah tidak tepat fiksasinya jadi langsung diinformasikan bahwa sediaan ini kemungkinan akan memperoleh hasil yang tidak baik tidak layak untuk analisis jadi kalau memang dipaksakan untuk diperiksa nanti jawabannya tidak akan maksimal kemudian untuk jaringan jaringan juga secara umum kan tadi disampaikan bahwa jaringan itu menggunakan formalin jadi tidak bisa diterima sekaligus tadi juga menjawab beberapa penanya yang menanyakan masalah formalin apakah ada alternatif pengganti untuk formalin buffer alternatif satu-satunya adalah formalin biasa tanpa buffer cuman formalin biasa ini kondisinya tentu tidak seimbang tidak seperti formalin buffer tapi untuk NACL ataupun Aquades itu sudah pasti tidak acceptable sehingga pada saat teknisi menerima jaringan di laboratorium itu kita sebenarnya tidak langsung main tolak kita harus lihat dulu periksa kondisi jaringan kalau memang dinyatakan di situ dalam Aquades tapi pengirimannya masih kurang dari satu jam dari jaringan itu keluar dari tubuh itu masih kita bisa usahakan kita segera ganti cairan fixasinya dengan formalin buffer yang tersedia di laboratorium dan kalau misalnya sekalian Pak Aryo tadi kebetulan pertanyaannya agak bersambungan dengan pertanyaan lainnya kalau misalnya ternyata cairan fixasinya itu salah apakah bisa kita terima kita terima kalau masih bisa kalau belum nekrosis kalau sudah nekrosis kita harus sampaikan kepada pengirim bahwa ini jaringan sudah nekrosis jadi sebenarnya percuma untuk dilakukan pemeriksaan tahap lanjut karena tentunya merugikan pasien jadi jaringan itu sebaiknya ditolak atau dikomunikasikan lebih lanjut dengan pengirim hal lainnya kalau misalnya cairan itu tidak cukup jumlahnya selama jaringan tersebut terfiksasi petugas laboratorium untuk memproses lebih lanjut boleh menambahkan volume cairan fixasi sesuai dengan idealnya demikian Pak Aryo mudah-mudahan bisa menjawab baik terima kasih dokter Dita artinya berarti penting ya kita mengetahui persiapan di awal supaya tidak terjadi penolakan karena memang sayang sekali kalau misalnya terjadi penolakan kan gak mungkin lagi ambil jaringan lagi ya dok sekali ambil artinya ini penting buat kita semuanya karena bagi kita mungkin sampel ini lebih mahal daripada emas karena tidak tergantikan sehingga kita harus berhati-hati pada saat penanganan di awal terima kasih dokter Dita atas jawaban yang sangat luar biasa sekali selanjutnya kita akan beralih ke Pak Galih ada pertanyaan dari Mike Endah Rahayu ini pertanyaannya izin bertanya seperti yang telah dijelaskan untuk jaringan dengan ukuran besar diperlukan scaling 1-2 cm agar proses fiksasi bisa optimal nah bagaimana jika proses scaling dilakukan saat jaringan telah dikirim ke lab dalam kondisi sudah terfiksasi secara utuh dan berapa lama waktu yang dibutuhkan pada jaringan utuh yang baru di scaling tersebut untuk bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya kami persilahkan Pak Galih untuk menjawab terima kasih terima kasih untuk pertanyaannya disini pada saat kita terima jaringan besar dan terfiksasi tapi belum dilakukan slicing maka yang pertama adalah kita lakukan slicing terlebih dahulu setelahnya kita masukkan kita ganti larutan fiksasi tersebut dengan larutan yang baru kita lakukan lamanya fiksasi biasanya kita lakukan penundaan selama minimal 8 jam setelah itu baru kita lihat apakah sudah cukup matang atau belum kalau jika sudah bisa lanjut untuk dilakukan proses selanjutnya gitu Pak Aryo selamat menikmati terima kasih Pak Galdi atas jawaban yang sangat luar biasa sekali selanjutnya kita beralih ke Pak Ardian ini Pak Ardian ada pertanyaan ini Pak Ardian dari Deddy Adam dari Deddy Adam pertanyaannya adalah selamat siang mohon izin bertanya kepada Pak Ardian apakah TK inhibitor pada IGFR bisa dilakukan menggunakan tanaman herbal yang mengandung anti-canser dan kandungan apakah yang bisa sebagai TK inhibitor kami persilakan Pak Ardian baik baik ini mungkin yang sering umum ditanyakan terkait dengan pengobatan alternatif pada cancer baik menggunakan herbal atau menggunakan metode yang lain kalau mekanisme spesifik terkait dengan mengambat sampai ke tirosin kinase saya rasa untuk dari tanaman herbal belum ada sampai spesifik seperti itu karena memang obat-obat untuk inhibitor ini sudah disen sedemikian rupa untuk molekulnya agar memang sampai pada target tempat kerjanya yaitu di tirosin kinase artinya untuk tanaman herbal tentunya ini masih apa ya kandungan itu masih banyak dan sebagian besar aktivitas anti-cancernya itu adalah aktivitas sitotoxik yang spesifik pada kanker memang ada kandungan-kandungan yang sitotoxik yang kandungan dari kanker dari herbal yang bisa dimanfaatkan untuk ajupan terapi sebenarnya atau bukan ajupan terapi sebagai tambahan terapi tetapi untuk TKI inhibitor ini sepengetahuan saya ini sangat spesifik memang molekulnya yang didesain dan kandungannya apa ya tadi itu namanya ada biasanya dinamakan untuk belakangnya itu ada nip-nip-nya ini abbreviation dari inhibitor-nya biasanya ini pengobatan bisa masuk juga ke dalam sel tidak di permukaan selnya begitu pengetahuan saya Pak Ardian terkait dengan ini yang selebihnya untuk herbanya pengetahuan saya terkait herbal juga sangat terbatas baik terima kasih Pak Ardian artinya perlu disesuaikan kembali kita cari jurnal-jurnal dulu Pak Ardian untuk terkait herbal tersebut tapi untuk aktivitas sampai menghambat tirosin kinase belum ini sih ya saya rasa belum sampai disitu karena ini memang belum sampai ini ya tapi biasanya kalau herbal itu yang sering itu adalah dia punya zat citotoxic gitu ya bisa dia menghasilkan untuk ini ya terkait cancer atau sebenarnya pada pengobatan cancer-canser itu menggunakan herbal yang dibantu adalah proses inflamasinya yang dihambat gitu ya efeknya tapi penyebabnya tidak gitu sih ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya Pak Ardian ya baik terima kasih Pak Ardian tadi sudah ada tiga pertanyaan yang kita sempat bahas waktu masih ada Alhamdulillah kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya kembali ke dokter Dita dok kita akan bahas ini ada pertanyaan dari Adrianus tapi yang ada dua pertanyaan yang pertanyaan pertama mungkin tadi sudah sempat dokter bahas ya terkait dengan fiksasi ya tadi dan kemudian pertanyaan yang kedua adalah ketika jaringan tulang harus di dekalsifikasi itu prosedurnya bagaimana ya dok karena selama ini jika mau mengerjakan IHK selalu rontok dok ketika di retifel terima kasih kami persilahkan dok terima kasih Pak Adrianus untuk tulang memang ada perlakuan khusus ya karena kita tahu proses dekalsifikasi ini kan mengeluarkan kalsium dari tulangnya nah harus diingat bahwa dekalsifikasi itu akan merusak jaringan di sekitar tulang sehingga pada saat proses dekalsifikasi tulangnya itu harus dipisahkan dari jaringan lunaknya jaringan lunak difiksasi tetap dengan formalin sementara tulang dimasukkan ke cairan dekalsifikasi dan sebelum memasukkan ke cairan dekalsifikasi harus dibilas dulu dari formalin yang tadinya dikirim untuk media transportnya dibilas di air mengalir kemudian dipastikan bahwa cairan dekalsifikasinya itu cukup volumenya sehingga jaringannya itu jaringan tulangnya terendam kemudian untuk proses dekalsifikasi ini kan bisa makan waktu dalam hitungan jam sampai berhari-hari gitu ya nah kalau untuk setiap biasanya per 4 jam atau per 2 jam itu kita harus cek apakah si jaringan tulang ini sudah bisa dipotong dengan skalpel apa enggak kalau sudah bisa dipotong dengan skalpel segera keluarkan jaringan dari cairan dekalsifikasi karena kalau kita lanjutkan dekalsifikasi itu akan membuat jaringan ini menjadi rapuh dan hancur pada saat dipotong dengan mikrotom nah untuk tulang yang sangat keras itu kalau makan waktu lebih dari 1 hari sebaiknya cairan dekalsifikasinya diganti kemudian pada saat mengeluarkan tulang dari cairan dekalsifikasi jangan lupa harus dibilas ini yang biasanya sering lupa sehingga pada saat dilanjutkan itu sebenarnya tulang itu masih mengandung cairan dekalsifikasi di permukaannya jadi kita harus bilas bilas itu cukup lama 10 menit di air mengalir baru kita bisa masukkan ke proses fiksasi selanjutnya itu idealnya mudah-mudahan bisa dilakukan demikian terima kasih Pak Aryo baik terima kasih dok artinya berarti dalam pemberian cairan harus apa namanya melebihi dan juga harus dalam pemantauan terus ya dok ya tiap hari diganti ya dok ya baik-baik baik terima kasih dokter Dita atas jawaban yang sangat luar biasa sekali kita akan beralih ke Bapak Galih ini pertanyaan Pak Galih ada pertanyaan dari Desi Wahyu Utari Pak Galih nah disini pertanyaannya itu adalah bagaimana pengelolaan asib spesimen basah setelah 4 minggu apakah dibuang ke limbah infeksius atau ada penanganan lainnya terima kasih kami persilahkan kepada Pak Galih untuk menjawab terima kasih Pak Rio terima kasih untuk Mbak Desi pertanyaannya untuk limbah jaringan ini kita setelah kita simpan selama 4 minggu kita pisahkan jaringan cairannya kita pisahkan ke dalam satu drum kemudian untuk jaringannya kita pisahkan lagi kita masukkan ke dalam plastik biohardsard dimana nanti semua jaringan yang udah saatnya untuk kita buang limbahnya kita masukkan ke dalam satu situ kemudian kita karena di Prodia tidak melakukan penanganan limbahnya jadi kita kirim ke pihak eksternal nah dimana nanti kita memberikan surat pernyataan kalau kita membuang limbah tersebut gitu Pak baik ada berarti artinya penanganan terkhusus ya Pak Galih ya jadi kita tidak langsung membuang dalam satu wadah utuh gitu jadi untuk cairannya kita pisahkan kemudian dengan jaringannya kita pisahkan juga oke jadi antara yang padat dan cair kita harus pisahkan ya Pak Galih ya baik baik Pak Galih terima kasih atas jawaban yang sangat luar biasa sekali kita beralih kembali ke Pak Ardian Ardian ini ada pertanyaan nih Pak Ardian dari Imam Imam Abdurrohim nah ini pertanyaannya menggunakan metode dan alat apa ya Pak untuk pemeriksaan CML multiply terima kasih silahkan Pak Ardian baik Pak Ardian terima kasih untuk pertanyaannya untuk metodenya tadi ini ya metodenya itu adalah reverse transcriptase gitu ya ada two step di two step reverse transcriptase jadi prosesnya sih di reverse dulu dari mRNA menjadi DNA terus kemudian nanti di amplifikasi terus kemudian baru dideteksi gitu ya kemudian untuk alat sih ya sebenarnya sih bisa menggunakan alat apa aja gitu ya bisa capable untuk di situ ya tapi kalau untuk spesifiknya yang kami gunakan saya harus konfirmasi gitu ya alatnya yang mana gitu agak agak lupa tapi sebenarnya kalau alatnya yang penting kan bisa untuk PCR gitu ya komplifikasinya tapi sebelumnya di reverse transcriptase gitu ya yang mirip-mirip dengan deteksi apa ya kalau secara alur gitu ya alur prosesnya kan mirip-mirip deteksi Sarkov gitu ya yang familiar saat ini gitu ya ada reverse transcriptase dulu gitu ya terus kemudian diamplifikasi baru nanti deteksi deteksinya juga masih menggunakan ini sih apa gel gitu ya gel agaros gitu ya sesuai dengan band-nya gitu tapi kan ini sudah terverifikasi gitu ya yang teramplifikasi mana saja kan karena memang apa itu namanya primer-nya sudah diset terlebih dahulu dan multi-back-nya ini tiga mendeteksi tiga fusi sekaligus yang mayornya ada dua tipe fusi gitu dan saat ini yang minor gitu ya tapi yang micro-nya kami tidak deteksi gitu karena memang kasusnya juga sangat jarang gitu ya mungkin alternatifnya kalau memang terjadi kan bisa diklasifikasi dari pemulisan legimnya pirotiping gitu untuk yang kasus-kasus yang channel ataupun yang kasus-kasus legimnya yang spesifik yang lain mungkin itu yang saya sampaikan Pak Ariel terima kasih baik terima kasih Pak Ardian atas jawabannya yang sangat luar biasa sekali dan alhamdulillah kita masih sesi tanya waktunya 30 menit dan kita masih ada lagi waktu 8 menit kita bisa tambahkan pertanyaan kembali kita kembali ke dokter Dita dok ini ada pertanyaan nih dok kebetulan ini pertanyaan yang nyasar ke chat ini dok selamat selamat siang saya Rizka dok dari lab prima izin menanyakan apabila mendapatkan sampel dari rumah sakit terujukan yang kebetulan telah telat diberikan formalin atau menggunakan reagen fiksasi yang salah dok nah reagen fiksasi yang salah ini apakah kami dari lab PA langsung menolak sampel tersebut seperti yang dok terkatakan atau bisa diproses sepertinya tadi sempat terjawab ya dok bisa diulang jadi selamat siang ya Mbak Rizka jadi kita tuh sebenarnya mengusahakan seperti tadi disampaikan Pak Aryo jaringan itu kan sebenarnya keluar dari tubuh cuma sekali kalau misalnya tumor misalnya sudah diangkat seluruhnya kemudian diperiksa terus kita langsung tolak itu kasihan pasiennya karena pasien tidak mendapatkan diagnosis kalau tidak mendapatkan diagnosis maka pasien tidak bisa mendapatkan terapi yang optimal pilihan terapi itu kan sangat beragam tapi tergantung dari diagnosisnya jadi ada baiknya kita menggunakan kearifan dan kebijaksanaan kalau memang ternyata jaringan itu keluar dari tubuh terus fisasinya salah dimilai dulu dilihat kemudian kita slicing kalau tumornya besar segera slicing pastikan bahwa jaringan bagian tengah itu tidak nekrotik kalau jaringan sudah nekrotik ya apa boleh buat memang kondisinya tidak bisa dilanjutkan dan itu segera dikomunikasikan jadi diminta petugas yang mengirimkan itu diminta untuk menunggu kita periksa dulu secara cepat proses preanalitik awal kita lihat kalau memang ternyata belum nekrosis kita segera lakukan pembilasan cairan yang tadi digunakan dan langsung masukkan ke dalam formalin dan lakukan slicing kalau yang optimal tapi kalau memang ternyata jaringannya kecil saya sih pengalaman kalau jaringannya kecil ukurannya kurang dari 2 cm kalau dia memang salah dalam fiksasi kalau kesalahan itu masih kurang dari 12 jam itu masih bisa kita segera ganti walaupun kualitasnya pasti sangat berbeda dengan kualitas jaringan yang cepat difiksasinya cuman kalau jaringan besar ini yang kita rada khawatir karena apalagi kalau waktunya terlambat Pak Aryo sebenarnya itu waktunya sebenarnya menentukan kalau masih bisa ditoleransi waktunya belum lebih dari 24 jam mungkin masih bisa diusahakan tapi untuk pemeriksaan IHK nantinya terganggu karena IHK itu kan ikatannya itu dengan formalin jadi kalau kita gunakan NACL itu pasti tidak masuk pulasannya demikian Pak Aryo dan Mbak Riska terima kasih dok artinya berarti kita memperhatikan waktu benar-benar ya dok harus kita prioritaskan sempat tersebut sesuai dengan waktunya ya dok jangan sampai terlambat jadi kita menambahkan masalah waktu ya di dalam formulir pengiriman itu harus dicatat sebenarnya idealnya ada waktu keluar tubuh itu jam berapa jaringan terangkat dari tubuh jam berapa mulai difiksasi nanti kita di laboratorium kan juga mencatat jam berapa jaringan diterima di laboratorium patologi anatominya jadi kita dari situ bisa mengukur kalau waktunya sudah sangat terlambat ya mohon maaf walaupun itu jaringan dipaksa untuk diterima nanti diagnosisnya tidak bisa dibuat secara optimal begitu Pak Aryo terima kasih baik-baik dok berarti pencantuman penting karena untuk melihat ya dok ya waktunya sudah tepat atau tidak baik terima kasih dokter Dita atas jawaban yang sangat luar biasa sekali baik-baik kita masih ada waktu kita beralih ke Pak Galih ini Pak Galih ada pertanyaan dari Iryanti Wahyuni pertanyaannya Assalamualaikum untuk Pak Galih untuk hasil preparat Pak dari pemeriksaan tergantung dari cara fiksasi awal nah berapa lama reagen pewarna PAHE bisa dipakai untuk pemantapan mutu sesuai hasil yang baik sesuai penyakit dan diagnosa makasih kami persilahkan Pak Galih terima kasih Pak Aryo untuk pertanyaan Mbak Trianti nah untuk pertanyaan ini pemeriksaan tergantung dari cara fiksasi awal berapa lama reagen untuk pewarnaan HE bisa dipakai untuk pemantapan mutu nah sebelumnya kita sudah melakukan optimasi apakah hasil dari warna yang dihasilkan dari penyakit pewarnaan tersebut sudah optimal atau belum jika misalnya belum kita lakukan optimasi kembali nah untuk lamanya pewarnaan kita sesuaikan lagi tuh biasanya kalau di kita selama 4 sampai 5 menit untuk pewarnaan HE yang hematoksilin kalau untuk yang eosinnya kita menggunakan kita lamanya kurang lebih 30 sampai 60 detik nah kalau untuk penggantian reagennya biasanya kita lakukan selama 1 minggu penggantiannya untuk mendapatkan kewarnaan yang kewarnaan yang oke baik artinya berarti disesuaikan dengan pemeriksaannya ya Pak Gali ya ya terima kasih Pak Gali atas jawaban yang sangat luar biasa sekali masih ada 2 menit lagi kita beralih ke dokter Dita boleh ya dok ya masih ada nih dok pertanyaan untuk dokter Dita luar biasa dok banyak sekali dok dari Dhani Mahmud ini proses clearing larutan apa yang dapat digunakan selain silol sehingga pemeriksaan imunohistokimia menjadi baik dan imunohistokimia dan istokimia menjadi baik dok terima kasih itu dok sebenarnya ini lebih tepat dijawab sama Mas Gali ya karena Mas Gali sehari-hari yang melakukan mungkin Mas Gali bisa bantu jawabnya kami persilahkan Mas Gali pertanyaannya maaf untuk proses clearing larutan apa apa yang dapat digunakan selain silol sehingga pemeriksaan imunohistokimia dan istokimia menjadi baik begitu yang paling optimal sih untuk saat ini silol untuk bagian lainnya bisa menggunakan toluen atau klorofom cuma kan kalau kelemahannya toluen itu biasanya membuat jaringan menjadi lebih mengkerut nah kalau misalnya untuk yang larutan klorofom kelemahannya biasanya karena harganya mahal terus uap yang dihasilkannya pun juga jauh lebih menyangat jadi untuk amannya kita menggunakan silol amannya menggunakan silol ya Pak Gali terima kasih tepat berwaktu sudah 30 menit kita berdiskusi dan tadi sudah banyak pertanyaan yang disampaikan oleh rekan-rekan kita mungkin ada beberapa pertanyaan Dr. Dita Pak Gali Pak Ardian yang belum kita sempat bahas di kesempatan hari ini mungkin barangkali Bapak Ibu bisa menjawab secara langsung di Q&A nantinya sambil kita berjalan waktu terima kasih Dr. Dita Pak Gali Pak Ardian atas waktu yang diberikan untuk menyampaikan pemaparan yang luar biasa sekali ini dan semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih Dr. Dita Pak Ardian dan Pak Gali terima kasih Pak Rio terima kasih baik rekan-rekan sekalian terima kasih Pak Ardian Pak Gali baik rekan-rekan sekalian yang ada yang perlu kami sampaikan pesan dari Panitia ini untuk penanya-penanya sudah dipilih penanya terbaik dan penanya terbaik akan mendapatkan hadiah voucher penanya terbaik akan mendapatkan voucher Rp50.000 yang nanti akan disebutkan untuk penanya terbaik yang pertama ini untuk pertanyaan kepada Dr. Dita tadi adalah Pak Doni selamat selamat untuk Pak Doni sebagai penanya terbaik kemudian juga Mika Indah Rahayu lalu Deddy Adam dan Rizka dari Lab Prima baik kemudian kemudian ada komentar terbaik ini Pak rekan-rekan sekalian di chat ada komentar terbaik yang juga mendapatkan voucher OVO Gopay Rp50.000 yaitu Layli Febrianti ya selamat buat rekan-rekan sekalian yang telah mendapatkan voucher semoga bermanfaat untuk kita semuanya baik sebelum kita akhiri dan masuk ke sesi kuisis izinkan saya moderator untuk membuat rangkuman dari apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Dita Pak Gali dan Pak Dian kita sedikit rangkum bahwa preanalitik ini penting karena mempengaruhi pemeriksaan laboratorium dan juga ini jelas dan dimana posisi jaringan itu disebutkan juga di bagian kiri ataupun kanan dan kemudian spesimen histopathologi ini umumnya juga jaringan rata-rata dan dimasukkan di dalam formalin dan apa namanya supaya tidak terjadi kekeringan dan rekan-rekan kecuali tapi kecuali spesimen frozen section nah kemudian pemeriksaan dengan fiksasi yang tidak baik maka saat pembacaan itu akan sulit dikenali sehingga fiksasi baik itu penting untuk pemeriksaan patologi anatomi nah kemudian proses smear itu juga tidak boleh terlalu lama karena yang terlalu lama akan terjadi degenerasi sel dimana kita harus memperhatikan proses-proses preanalitik itu nah kemudian di dalam permohonan pemeriksaan harus dituliskan secara jelas asal dari cairan itu dan kemudian di blok parafin yang difiksasi B5 itu tidak bisa dilakukan PCR sehingga jika akan melakukan PCR berarti fiksasinya jangan menggunakan yang B5 lalu alur kerja penerimaan spesimen itu mulai dari administrasi spesimen kemudian distribusi kemudian crossing kemudian pematangan lalu mitrokotomi kemudian pewarnaan pengamatan mikroskop dan juga kemudian pengamatan konfirmasi nah kemudian waktu spesimen itu juga harus dipastikan tadi karena kalau waktunya tidak tepat maka akan merusak jaringan dan juga ada beberapa efek yang tadi disebutkan oleh Pak Gali ada efek ischemic time kemudian efek tipe visasi efek lama tapi ini ditujukan pada penyebab kanker untuk meminimalkan resiko dari kanker sehingga ini lebih hemat karena fokus terhadap kankernya dan apa namanya ada beberapa kelompok ya seperti monoclonal antibody dan small molecule inhibitor dan kemudian kalau kita lihat beberapa pemeriksaan-pemeriksaan targeted terapi mulai dari EGFR kemudian juga EGFR mutasi lalu ada IHK kanker value data dari IRPR HER2 KIWA K67 dan ini saling ada keterkaitan dan juga ada CD30 dan BCR ABL dan benefitnya dari target terapi itu yang pastinya akan lebih hemat karena tepat sasaran baik mungkin itu yang bisa kita rangkum dalam pembahasan kali ini terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan demikian dari saya Arya Prakusos sebagai moderator mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang untuk kita salam sehat ya terima kasih Pak Arya terima kasih Dr. Dita terima kasih Mas Gali terima kasih Dr. Dita terima kasih semua Pak Nitya Pak Gali ya kita akan tampilkan kuisis ya dari Panitia boleh ditampilkan kuisisnya untuk teman-teman kita peserta yang sudah mengikuti dengan luar biasa sekali dari awal hingga akhir kuisisnya ini hadiahnya sangat menarik sekali ya rekan-rekan sekalian hadiahnya ada di mendapatkan OVOGOPAY juara satunya adalah 250 ribu kemudian juara duanya adalah 200 ribu juara tiganya 150 ribu dan ada juara 4 sampai 10 luar biasa sekali dari Panitia memberikan tidak hanya juara 1 sampai 3 saja tapi juara 4 sampai 10 pun dapat masing-masing 100 ribu sudah siap teman-teman semuanya untuk mengikuti kuisis ya Panitia boleh boleh menampilkan kuisisnya sambil menunggu kuisis tampil terima kasih rekan-rekan atas komentar di chatnya ini akan menjadi masukan Panitia untuk dalam pelaksanaan selanjutnya dan tentunya kegiatan hari ini menjadi luar biasa karena narasumber-narasumber kita yang sangat luar biasa sekali dari Dr. Dita Pak Gali dan Pak Ardian yang mengisi materi dengan luar biasa sekali ya sebentar mungkin ada kendala teknis rekan-rekan ini teman-teman kita sudah tidak sabar untuk mengerjakan kuisis supaya tidak ketinggalan hadiahnya ya silahkan teman-teman join di joinmyquiz.com ya dengan kode joinnya 90 90 90 41 ya sudah ada berapa partisipan ini yang sudah join ya 12 sudah masuk 14 sudah masuk kita masih tunggu ya oke semakin banyak yang masuk ya tentunya teman-teman harus pastikan lokasinya ya cari tempat yang jaringan kuat karena saat ini jaringan menentukan prestasi ya bukan posisi menentukan prestasi ya kalau dulu posisi menentukan prestasi kalau sekarang jaringan menentukan prestasi oke sudah 30 dari 213 nih kita tunggu 2 menit lagi sebelum kita start ayo rekan-rekan semuanya sambil menunggu kita start mungkin Bapak Ibu Dokter Dita Pak Gali barangkali bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita bahas tadi sudah 54 luar biasa masih berjalan ayo satu menit lagi kita tunggu berjalan masih berjalan sudah 100 sudah 104 oke kita akan bersiap-siap sudah 106 baik sambil yang masih berjoin kita akan mulai dalam hitungan ketiga satu dua tiga kita mulai kita mulai berkejar-kejaran ini dipimpin awal oleh Lina Triana dan Ina Nur Hidayati masih berkejaran lanjut Ervina ya ya Ina naik ke atas ya menyusul ya dari Lina Triana ya kemudian Ervina juga naik nih ya wah ini cute cute ya cute naik nih Ervina sudah menjawab tapi ada yang salah ya sepertinya ya jadi tidak naik ke atas ya Ira masih bertahan oh cute sudah naik di atas oke Daddy Adam tiba-tiba nongol ke atas ya oke lanjut lanjut sekali ya oke Daddy Adam mulai memimpin cute menyalip Daddy Adam ya jadi ini kayak balapan ya ya cute sudah selesai dengan 10 pertanyaan dengan betul semua dan Salma 9 pertanyaan dengan salah satu sepertinya ya 10 pertanyaan salah satu Faiz menyusul 2 dan 3 menjawab 9 sepertinya 1 belum kejawab wow Faiz menyusul baik ini masih ada yang mau menyusul sepertinya jangan tergesa-gesa ya teman-teman semuanya ya ini endah nih masuk satu lagi apakah jawaban yang terakhir benar endah untuk masuk ya endah naik baik oke wow selamat untuk pemenang pemenang juara 1 2 dan 3 juara satunya adalah cute cute ini nama aslinya atau memang cute orangnya ya oke kemudian juara 2 nya Faiz ya Faiz dan kemudian juara 3 nya indah ya ini rata-rata juara 1 sampai 3 karena menjawab betul semua dan ditentukan dengan kecepatan akhirnya bisa ditetapkan oke selamat buat Faiz cute Faiz indah salma dan ulya ira aziza nugraha dan maya dan ina baik selamat terima kasih teman-teman semuanya ya terima kasih teman-teman semuanya atas perhatian yang sangat luar biasa dan menarik sekali ya kuisis tadi ya baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Tita Dr. Tita Pak Gali Pak Dian dan segenap para panitia Alhamdulillah sih sudah terjawab semuanya kalau pertanyaan kayaknya Pak Aryo yang di apa yang di QNA maupun di chat saya berusaha untuk ketikan jawabannya secepat-cepatnya tadi mudah-mudahan sudah terjawab Alhamdulillah makasih dok atas jawabannya terima kasih luar biasa dok banyak sekali tadi pertanyaannya ya dok ya cukup banyak ya sudah berapa puluh saya kalau sudah selesai apakah kita menunggu penutupan dulu bagaimana Pak Aryo Mbak Vincia bagaimana saya masukkan link questioner Mas Aryo oke baik ada questioner dok rekan-rekan sekalian di chat ada questioner mohon diisi juga pengisian questioner dan juga di untuk pemenang-pemenang quizis tadi juga mohon dapat menghubungi kontak person Mbak Ruth ya di chat juga sudah ditampilkan ya mungkin untuk narasumber barangkali jika ada keperluan lain kami persilahkan dok jika ada keperluan untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya kami persilahkan Pak Gali Pak Ardian terima kasih banyak terima kasih banyak saya izin lift duluan ya karena sekarang harus ke Prodia malah oh iya dok terima kasih banyak mohon maaf atas segala kuturannya terima kasih banyak dok selamat siang dok hati hati selamat jalan dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh izin lift ya ya dok hati hati di jalan dok ya terima kasih terima kasih teman-teman semuanya kita bisa closing untuk kegiatan hari ini terima kasih semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami informasikan kepada teman-teman semuanya kegiatan hari ini murni untuk sharing ilmu sehingga tidak ada SKP dan tidak ada sertifikat ya jadi kami sampaikan permohonan maaf dari Panitia untuk rekan-rekan sekalian bahwa kegiatan hari ini tidak ada sertifikat dan juga tidak ada SKP-nya dan kami beri apresiasi kepada rekan-rekan semuanya memang ternyata banyak yang lebih apa namanya menginginkan ilmu ya daripada SKP kita buktikan dengan tetap eksis dari pagi sampai siang walaupun tidak ada SKP-nya terima kasih semuanya kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini pagi sampai siang hari ini terima kasih untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sehat untuk kita semuanya selamat menikmati terima kasih 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 Assalamualaikum Ijen live ya 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 Ijen live ya